Tim Hukum Ganjar Mahfud dan Tim Anies Moimin telah menyerahkan dokumen kesimpulan Sidang Seketapil Pres 2024. Secara garis besar kesimpulan yang diajukan menyebutkan bahwa telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Supianto dan Gibran Raka Buming Raka. Tim Hukum Paslon Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD resmi menyerahkan dokumen kesimpulan terkait Sidang Sengketa Pemilihan Presiden 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam dokumen kesimpulan tersebut, tercantum lima kategori pelanggaran pemilu yang dinilai prinsip pil untuk dikaji oleh Majelis Hakim MK. Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud menerangkan, lima kategori pelanggaran pil pres 2024 membuat pelanggaran etika yang terjadi kasat mata, yakni terkait putusan MK nomor 90 yang meloloskan Gibran Raka Buming Raka sebagai calon wakil presiden. Tim Hukum bahkan menyebut suasana saat ini seperti masa Orde Baru. Tidak netralan ASN, ini diakui dan ada beritanya di media bahwa ASN itu tidak netral sama sekali. Ini seperti suasana Orde Baru gitu, ketika Korpri menjadi bagian dari mesin politik Golkar untuk memenangkan pemilu pada waktu itu. Nah ASN tidak menjadi bagian dari partai politik, tapi ASN bagian dari upaya untuk membangun dinasti ya, kekuasaan yang ada di Indonesia ini. Sementara itu, Tim Hukum Timnas Anies Baswedan Muhaymin Iskandar menyampaikan 35 alat bukti tambahan dan kesimpulan terkait perkara perselisihan hasil pemilihan umum pil pres 2024 di gedung MK. Berbagai alat bukti tersebut diantaranya mengenai pelanggaran terhadap persyaratan calon, penyalahgunaan bansos, netralitas pejabat, kepala daerah, dan kepala desa, serta teknologi informasi. Secara garis besar, kesimpulan berisi keterangan ahli, saksi, dan bukti-bukti yang diajukan bahwa benar telah terjadi pelanggaran konstitusi demi memenangkan calon Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Jadi saya yakin majelis hakim, mahkamah konstitusi yang dengan profesional selama ini sudah melakukan sidang dengan baik dan tulus, saya mengikuti setiap hari, mudah-mudahan diberikan keleluasaan berpikir, hati yang tenang untuk bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekali lagi saya bangga kepada Tim Hukum Nasional, mudah-mudahan ini menjadi catatan sejarah. Di hari yang sama, Tim Hukum Prabowo Gibran juga menyerahkan kesimpulan terkait sidang sengketa Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kesimpulan itu, Tim Hukum Prabowo Gibran juga menyatakan bahwa para pemohon mengajukan permohonan yang bukan menjadi kewenangan mahkamah konstitusi, namun menjadi kewenangan bawah selu dan pengadilan tata usaha negara. Tim Liputan AI News melaporkan...